Mengatur platform Tunggak, jadi sekarang Mbak Ketua platformnya banyak sekali, bahkan daerah punya masing-masing, kabupaten kota, bahkan ada daerah-daerah di BKN daerah juga pengembangan ke depan ini akan disatukan. Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa, memperkuat tata kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif agar dapat diperoleh penyelesaian lebih objektif dan lebih adil. Yang berikutnya adalah yang terakhir ke-16, penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi dan hasil seleksi. Pagi ini Mbak Ketua, dengan BPKP, BKN sedang koordinasi, karena kemarin untuk validasi BPKP merasa tidak punya anggaran untuk melakukan validasi data. Oleh karena itu harapan kami nanti validasi dengan BPK ini bisa berjalan. Nah, skenario penataan XTHK II dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal, di mana di sini ada tenaga teknis Rp609.000, yang administratif ada Rp735.000, penyuluh ada Rp74.000, kesehatan ada Rp204.000, dan pendidik ada Rp734.000. Terhadap pendidik ini, Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3, karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua, kita beri afirmasi, dan kami telah kirimkan surat, SMA boleh untuk Papua, untuk P3K, untuk Papua. Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua. Tapi selain di Papua, kami belum memberikan afirmasi, masih sewek dengan undang-undang. Ibu, dan saya sehormati, seperti yang kita ketahui bersama, dalam peraturan PP49, terdapat poin pelarangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga non-ASN. Begitu juga terkait dengan, apa namanya, kita lihat ini, P3K di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN, dan status kewen dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai tanggal 28 November. Nanti mekanismenya akan kita rumuskan bersama di PP, sehingga dengan demikian, tidak boleh ganti bupati mengangkat non-ASN baru, dan ini akan disesuaikan dengan keuangan. Karena banyak sekali sekarang belanja pemerintah daerah melampaui di atas 40 persen. Bahkan ada belanja pegawai di atas 50 persen. Sehingga dengan ini, boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya. Karena kalau nanti terlalu besar belanja ke pegawainya, maka program untuk membangun di daerahnya akan berkurang. Sehingga nanti kemampuan keuangan daerah ini akan sangat menjadi kunci dari soal ini. Hasil pendataan kami telah mengeluarkan Kemenpan Erbin 68 tentang mekanisme seleksi P3KJF, di mana telah disiapkan kuota 80 persen untuk formasi khusus bagi XTHK2 dan non-ASN, yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik dan kuota 20 persen bagi formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kuota ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu, dan hasil pendataan non-ASN berjumlah 2,3 dan seterusnya tadi telah kami jelaskan di awal. Nah, skenario penataan XTHK2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pas PP8-2005, PP43-2007, dan PP56-2012, serta pendataan non-ASN melalui SE Permenpan-RB 185-1511 tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi dimaksud, maka pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu, dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penerapan NIP dari BKN. Kebijakan restrukturisasi kelembagaan manajemen ASN. Selanjutnya, terkait dengan kelembagaan manajemen ASN, pemerintah tengah melakukan proses restrukturisasi kelembagaan Kemenpan-RB, LAN, dan BKN agar sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20-2023. Kemenpan-RB akan diarahkan untuk menjadi regulator kebijakan strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian manajemen ASN. LAN akan fokus untuk pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Sementara BKN akan diarahkan untuk menjadi center of excellence dalam peningkatan pelayanan manajemen ASN dan juga pengawasannya. Selain itu, dalam rangka pengalian fungsi pengawasan sistem merit pasca tidak diaturnya KSN dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2023, maka Kemenpan-RB akan berperan dalam perumusan kebijakan sistem merit dan pelaksanaan penilaian sistem dalam Indeks Reformasi Birokrasi. LAN akan berperan dalam pembelajaran kepada ASN, pejabat pembina kebegawaian, dan pejabat yang berwenang terkait dengan sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sementara BKN akan berperan dalam pengawasan pengendalian penerapan sistem merit dengan transformasi kelembagaan ini, diharapkan pengawasan penerapan sistem merit dapat lebih dilaksanakan. Ibu dan saya hormati, kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya, Pak Ketua, jika banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam paparan. Sebelumnya, saya ingin tutup dengan tuntun. Beli bolam, naik kopaja. Malah nyasar ke lain kota. Siang malam, pemerintah bekerja untuk masyarakat yang kami cinta. Minum kopi rasa gula aren, sambil ngobrol bersama rekan. Pasca Undang-Undang ASN, kini RPP, MAK ASN, Kemenpan RB, dan DPR. Insya Allah siap menyukseskan. Terima kasih, Wallahul Mu'afiq Langbutarik. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mengalaman itu kurang DPR-nya itu. Oh iya iya, sorry. Ini yang bikin pantun. Nah, saya sudah lihat di TV Komisi 2 sampai waktu itu. Iya, dengan DPR tersebut ya. Terima kasih, Saudara Menteri. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Saya sebelum kita masuk ini, ada satu hal yang saya kira kita perlu juga penjelasan dari Saudara Menteri terkait dengan soal DPR, Tukin. Jadi, dalam kesimpulan rapat pada tanggal 13 September 22 yang lalu, ya itu salah satunya adalah kita minta supaya Kementerian Pan-RB memberikan dukungan untuk peningkatan Tukin, ya PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Ketua. Atas harapan dari pimpinan DPR dan juga Komisi, kami telah melakukan intensif komunikasi. sebenarnya syarat-syaratnya belum cukup.